Anak saya mengalami ruang merah di kulit dan sering menangis, apa yang terjadi dengan anak saya ya dok? Anak ibu kemungkinan mengalami gejala alergi susu sapi. Saat bayi terkena alergi susu sapi, ruang merah, biduran, atau bengkak akan muncul di kulitnya. Kemudian, bayi juga akan mengalami masalah pencernaan, kolik, diare, atau bahkan fesis berdarah. Atau mungkin dapat terjadi pada organ pernafasan, seperti flu berat, batuk, atau sesak nafas. Beberapa gejala tersebut akan dialami oleh bayi yang memiliki alergi susu sapi. Kalau anak saya mengalami gejala alergi susu sapi, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasinya dengan cepat? Jika anak ibu mengalami gejala alergi, maka harus segera berkonsultasi ke dokter. Bila ibu memberikan asih, ibu sebaiknya menghindari makanan dengan kandungan protein susu sapi. Tapi kalau ibu sudah tidak memberikan asih, susu dengan formula terhidrolisis ekstensif direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dikonsumsi untuk anak dengan alergi susu sapi. Apakah susu terhidrolisis ekstensif efektif untuk mengatasi gejala alergi dalam 24 jam? Dan adakah kandungan nutrisi lain yang diperlukan? Pemberian formula terhidrolisis ekstensif secara rutin terbukti efektif untuk meredakan gejala alergi susu sapi. Karena proteinnya sudah terpecah 100% dan mudah diserap oleh saluran cernah bayi. Serta tambahan kandungan probiotik dalam susu formula terhidrolisis ekstensif terbukti meredakan gejala alergi. Ayo ibu, kenali gejala alergi dan masalah pencernaan sekarang. Konsultasikan ke dokter anak Anda dan ketahui nutrisi yang tepat untuk atasi gejala alergi dan masalah pencernaan. Terima kasih telah menonton!